Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Masjid dibangun untuk mendirikan sholat Namun dalam kenyataannya Tidak semua masjid itu diizinkan sholat di dalamnya Jika larangan sholat di rumah-rumah ibadah agama non-Islam Mungkin masih mudah dipahami Akan tetapi jika larangan sholat itu dilakukan di masjid tentu aneh Apalagi jika yang melarang sholat di masjid itu adalah Allah Akan tetapi ini betul-betul pernah terjadi Sebuah masjid dilarang untuk ditempati atau disolati Bahkan diminta untuk menghancurkan masjid itu Masjid di Roar Peristiwa ini betul-betul pernah terjadi seiring dengan turunnya ayat berikut ini Dan di antara orang-orang munafik itu Ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemadaratan pada orang-orang mu'min Untuk kekapiran dan memecah belah antara orang-orang mu'min Serta menunggu kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu Mereka sesungguhnya bersumpah Kami tidak menghendaki selain kebaikan Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya Quran Surat At-Taubah Ayat 107 Asbabun Nujul atau sebab turun ayat ini adalah pemberitahuan kepada Rasulullah SAW Bahwa orang munafik membangun masjid dengan niat menghancurkan Islam Ibnu Mardawaih Rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Ishhaq Rahimahullah yang berkata Ibnu Syihab Az-Juhri menyebutkan dari Ibnu Akimah Al-Laitsi Dari anak saudara Abi Rahmi Al-Gifari R.A Dia mendengar Abi Rahmi Al-Gifari R.A Dia termasuk yang ikut bayat kepada Rasulullah SAW pada hari Hudaibiyah Berkata, telah datang orang-orang yang membangun masjid di Ror kepada Rasulullah Saat beliau bersiap-siap akan berangkat ke Tabuk Mereka berkata, wahai Rasulullah kami telah membangun masjid buat orang-orang yang sakit Maupun yang mempunyai keperluan pada malam yang sangat dingin dan hujan Kami senang jika engkau mendatangi kami dan sholati masjid tersebut Kemudian Rasulullah menjawab, aku sekarang mau berangkat berpergian Insya Allah, aja wajallah setelah kembali nanti Aku akan mengunjungi kalian dan sholat di masjid kalian Kemudian dalam perjalanan pulang dari Tabuk Beliau Rasulullah SAW beristirahat di Ju'awan Jaraknya ke Madinah sekitar setengah jam hari perjalanan Pada waktu itulah, Allah memberi kabar kepada beliau Rasulullah SAW Tentang masjid tersebut yang mereka niatkan untuk membahayakan kaum muslimin Dan sebagai bentuk kekafiran Sheikh Muhammad bin Soleh al-Usmain rahimallah berkata Masjid di Ror dibangun dengan niat yang jelek Tujuan orang munafik membangun masjid tersebut adalah Satu, menyaingi dan membahayakan masjid Kuba Oleh karena itu dinamakan masjid di Ror Artinya membahayakan dan masjid ini dibangun hampir bersamaan dengan masjid yang pertama kali Yaitu masjid Kuba Dua, kapir kepada Allah karena ditetapkan padanya kekapiran atau pengingkaran karena yang membangunnya adalah orang-orang munafik Tiga, memecah belah kaum muslimin Empat, untuk memata-matai kaum muslimin bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya Ada seorang laki-laki pasik pergi ke Syam yang bernama Abu Amir Ia selalu memerangi kaum muslimin dan kalah Kemudian ke Syam untuk meminta bantuan kepada Raja Romawi Kemudian ia bersurat kepada kaum munafik di Madinah agar mereka membangun masjid Maka kaum munafik membangun masjid di Ror atas petunjuk darinya Mereka berkumpul untuk mewujudkan keinginan mereka untuk membuat makar dan tipu daya kepada Rasulullah SAW dan sahabat Beliau mereka beralasan membangun masjid untuk orang-orang yang sakit dan orang-orang tua Perintah agar tidak sholati masjid tersebut dan agar menghancurkannya Allah SWT berfirman Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa adalah masjid Kuba Sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya Quran Surat At-Taubah ayat 108 Ibnu Kasir berkata kemudian Rasulullah SAW mengutus Malik bin Duhsum, Ma'an bin Adi, Amir bin As-Sakan, dan Wahsy Kemudian berkata pergilah kalian ke masjid yang didirikan oleh orang-orang yang dolim atau masjid di Ror Kemudian hancurkan dan bakarlah Maka keduanya pun berangkat dengan segera Malik bin Duhsum mengambil api dari pelepah kurma dari rumahnya Mereka bertolak lalu membakar dan menghancurkannya Sahabat yang berima Demikian akhir dari masjid yang didirikan atas dasar kemunapikan dan niat yang tidak baik Niat untuk memecah belah umat Islam melakukan propaganda-propaganda yang memicu permusuhan di antara sesama muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Setiap orang tentu saja memiliki ambisi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik Contohnya seperti memiliki harta yang berlimpah, pangkat, jabatan, dan kenikmatan dunia lainnya Namun terkadang kita sebagai manusia sering lalai untuk memikirkan bekal menuju ke kehidupan yang kekal di akhirat nanti Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat? Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya Bahwa manusia di akhir jaman akan dilanda dua penyakit Penyakit apakah yang dimaksud Rasulullah SAW? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir Dari Sauban Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Hampir saja umat-umat kapir mengerumuni kalian dari berbagai penjuru Sebagaimana mereka berkumpul untuk menyantap makanan Seseorang bertanya Katakanlah wahai Rasulullah apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah bersabda Bahkan kalian pada saat itu banyak Akan tetapi kalian bagai buih yang dibawa oleh air Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian Dan akan menimpakan dalam hati kalian wahan Kemudian seseorang bertanya Apa itu wahan Rasulullah? Rasulullah bersabda Cinta dunia dan takut mati Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad Dalam sebuah hadis lain Rasulullah bersabda Umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu Sahabat bertanya Apakah penyakit umat terdahulu itu? Beliau menjawab Penyakit itu ialah terlalu banyak seronok Terlalu mewah Menghimpun harta sebanyak mungkin Ibu menipu dalam merebut harta benda dunia Saling marah, hasut menghasut Sehingga menjadi doli mendolimi Hadis riwayat Al-Hakim Menurut cendikiawan muslim Turki Muhammad Patullah Gulen Dari hadis tersebut dapat dipelajari Bahwa kelak akan datang suatu masa Ketika bangsa-bangsa di dunia bersekutu Dan memusuhi umat Islam Menurutnya para musuh Islam itu Akan merampok semua kekayaan Yang menjadi hak umat muslim Untuk dibagikan di kalangan mereka Bahkan melalui hadis tersebut diketahui Meski dalam jumlah banyak Namun muslim tidak memiliki kekuatan Di hadapan bangsa-bangsa yang bersekutu Memusuhi Islam 1. Cinta Dunia Sikap ini ditandai dengan besarnya ambisi seseorang Untuk mengejar dunia tanpa berpikir tentang akhiratnya Padahal sejatinya hidup di dunia ini Hanyalah persinggahan saja Namun karena sikap ini Membuat seseorang lupa Untuk mengumulkan amal Sebagai mana bekal akhirat nanti Lihatlah di tengah-tengah kita saat ini Berapa banyak orang-orang yang tersangkut korupsi Berapa banyak orang-orang yang menjual narkoba Sehingga mereka masuk ke dalam penjara Apa sebenarnya yang mereka kejar? Yang mereka kejar adalah uang Kekayaan dan kekuasaan Mereka seakan-akan diputar di dunia Sehingga tidak terselip sedikit pun Dari tindakan itu bekal untuk menuju akhirat Padahal Allah SWT telah mengingatkan kita Untuk tidak melampaui batas dalam mengejar dunia Karena orang-orang yang seperti itu Allah sudah siapkan tempatnya di neraka Allah SWT berfirman Katakanlah hai ahli kitab Janganlah kamu berlebih-lebihan Atau melampaui batas Dengan cara tidak benar dalam agamamu Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Orang-orang yang telah sesat dahulunya Sebelum kedatangan Muhammad Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus Quran Surat Al-Ma'idah ayat 77 Padahal kehidupan akhirat itu Jauh lebih baik dan lebih kekal Quran Surat Al-A'la ayat 87 2. Takut mati Takut mati bisa saja membuat seseorang Menjadi giat mengumpulkan amal sebagai bekal Namun pada konsep ini takut mati Yang dimaksud adalah orang-orang yang takut mati Karena lemahnya iman dalam diri mereka Mereka menyadari kurangnya amal Sehingga tidak mau bertemu Allah lewat kematian Gemerlapnya dunia membuat mereka terperdaya Hingga melupakan satu hal yang pastinya Yaitu kematian Padahal Rasulullah SAW sudah menyampaikan Bahwa orang-orang yang paling cerdas Adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian Dengan itu mereka akan banyak mempersiapkan diri untuk bekal hari akhirat Dengan demikian Dan manusia akan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah jika sudah mengetahui bahwa ia akan berjumpa dengan Allah Padahal ia akan ditanya tentang amalnya di dunia Maka ia pasti akan mempersiapkan jawabannya Sahabat yang beriman Itulah dua penyakit yang akan melanda umat manusia di akhir jaman Dan kayaknya sekaranglah akhir jaman itu Karena sudah semakin banyak kita lihat dua penyakit itu tampak di diri manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh